Ya saudara, menemani siang hari Anda, kami ajak Anda mengunjungi kawasan Jalan Gajah Mada Pontianak. Di sana ada beragam cembilan khas Pontianak yang mengugah selera seperti Kaloci dan Tauzan. Lekan jurnalis Kompas TV Melian Tauchung punya liputannya untuk Anda. Kita sedang ada di Jalan Gajah Mada yang lebih dikenal dengan kawasan Kavistreet, pusat perdagangan dan juga terdapat pecinan di dalamnya. Nah kali ini saya akan mengajak Anda untuk mencicipi makanan khas Tionghoa yang ada di Jalan Gajah Mada Pontianak. Penasaran? Ikuti saya. Tempat pertama yang kita datangi adalah perempatan Jalan Gajah Mada Agus Salim. Di sana ada penjual Kaloci Pontianak yang sudah terkenal selama 35 tahun. Ini sampau ya, sampau yang cebon ya. Kaloci merupakan camilan berbahan dasar beras ketan. Adonan kemudian dicampur dengan topping kacang tumbuk yang sudah disangrai. Setelah bercampur rata, adonan yang berbalur kacang lalu dipotong kecil dan siap dihidangkan. Untuk harga perporsinya bervariasi, dari Rp10.000 hingga Rp35.000. Ya, kalo makan kaloci ini, pas di hari, ada hari-hari tertentunya gitu, kalo di adat Tionghoa gitu. Biasa makan ini tuh pas hari-hari besar gitu. Ada, kayak kita kan ada idu adha kan, nah itu di adat Tionghoa biasa ada hari makan besarnya. Biasa kalo paginya nenek saya juga bikin gitu. Nah ini dia kaloci-nya dan kita sekarang mau menuju ke Pecinan di Jalan Gajah Mada untuk membeli lek tauswan. Hidangan lain yang kita santap siang ini, yakni tauswan atau lek tauswan atau bubur gunting. Kudapan ini terbuat dari kacang hijau tanpa kulit yang disajikan bersama kuah kental dan potongan-potongan cakwe dengan rasa yang gurih. Proporsinya, tauswan dijual sekitar Rp8.000 saja. Nah, lek tauswan dan juga kaloci-nya sudah ada. Sekarang waktunya kita untuk mencicipi makanan ini sembari menikmati suasana Pecinan di Gajah Mada, Pontianak. Yuk! Bagi Anda yang penasaran dengan nikmatnya kaloci dan lek tauswan, bisa langsung datang ke kawasan Gajah Mada, Pontianak. Kedua camilan itu dapat dengan mudah ditemukan pada sore hari hingga malam hari. Melian Tacung, Bagusuhada, Kompas TV, Pontianak, Kalimantan Barat. Ya, saudara demikian cerita Nusantara edisi untuk hari ini, spesial dari Pontianak, Kalimantan Barat. Kita kembali studio bersama rakan kami, Rianda. Dion Feriadi, Jurnalis Kompas TV. Terima kasih atas cerita Nusantara hari ini, langsung dari Pontianak. Terima kasih atas cerita Nusantara hari ini.